Zaman sekarang kayaknya udah bukan waktunya lagi buat orang-orang tuh berlomba-lomba Dari yang kulitnya sawo matang atau tennya lebih gelap lagi Ingin putih tuh kayaknya udah bukan zamannya lagi ya Tapi zaman sekarang orang-orang tuh berlomba-lomba kayaknya ya Ingin nampilin bare face yang mendekati kata sempurna Atau at least warna kulitnya rata, tekstur kulitnya halus, mulus Dan banyak juga orang yang pengen dibilang kulitnya tuh seperti manusia tanpa pori-pori Bener gak sih? FYI sebenernya lebih tepatnya kalo pori-pori itu mungkin lebih baik disebutnya ya Tampilan pori karena yang bisa diperbaiki hanya tampilan porinya bukan pori-pori itu sendiri ya Misalnya tampilan porinya nongol gitu ya bisa tuh dihaluskan Dan belakangan juga banyak tuh yang nanya ke aku Dan bilang juga di video Youtubeku, di Instagram Katanya kulitku terlihat semakin baik, tekstur kulitnya semakin halus Dan minta di-share rutinitas skincare-nya, stepnya apa aja, produk yang dipakai apa aja Padahal sebenernya ada beberapa cara yang harus dipahami dulu Sebelum lanjut ke produk yang dipakai atau lebih ke ingredients-nya Bridging-nya lumayan panjang ya Tapi intinya di video ini sesuai sama judulnya di bawah Sesuai sama judul yang kutulis, aku bakalan nge-share Cara untuk menghaluskan tekstur kulit atau memperbaiki tampilan pori Agar tekstur kulitnya semakin halus gitu ya Dan aku juga mau nge-share ada nih ya produk lokal skincare Yang baru banget produknya launching ada yang baru nih ya Hai, welcome back to my Youtube channel Ketemu lagi dengan aku, Riri Prost Sebelum aku ke step by step caranya produk apa yang aku pake Dan pembahasan lebih detail soal cara menghaluskan tekstur kulit Dan mengecilkan tampilan pori Aku pengen ngasih tau bahwa Biasanya tampilan pori itu bisa nongol Atau pori-porinya terlihat besar biasanya ya Tampilan porinya sorry yang terlihat besar Itu bisa jadi karena paparan sinar matahari berlebih Lalu produksi sebum yang berlebihan gitu Pori-porinya tersumbat karena kotorannya gak diangkat dengan maksimal Terus juga bisa jadi karena iritasi atau alergi dengan kandungan skincare tertentu Atau emang jennya turunan Nah aku biasanya tampilan pori ini disini suka kadang-kadang nongol Ini lagi lumayan halus sih tapi ada sedikit-sedikit banget tampilan porinya nongol Nah biasanya nongol karena aku gak cocok sama kandungan skincare tertentu Biasanya itu salah satu cara yang bisa nunjukin bahwa aku cocok atau gak sama skincare tertentu yang lagi aku cobain ya Itu tuh penyebabnya Penyebabnya udah tau Lalu caranya gimana untuk ngatasin tampilan pori-pori yang membesar Atau tekstur kulitnya tuh kayak geradakan gitu ya bisa dibilang Kayak beruntusan tapi bukan gitu Caranya adalah yang penting kalian harus paham dulu basic skincare Apa? CTCMP? Gak bosen-bosen aku kasih tau ya pokoknya paham dulu basic skincare Karena ini berkaitan sama masalah-masalah kulit yang nongol ke permukaan kulit wajah gitu loh Nah si tekstur kulit yang gak halus atau tampilan pori-pori yang terlihat besar itu bisa diakali dengan Pertama dengan double cleansing Dibersihkan wajahnya dengan maksimal Lalu kedua dengan eksfoliasi atau angkat sel-sel kulit matinya Dan yang ketiga ada di moisturize kulit Melembabkan kulit Makin kulitnya terhidrasi makin tidak dehidrasi tampilan kulit akan makin bagus Terus masalah-masalah di kulit tuh bakalan makin berkurang gitu ya muncul ke permukaannya Oke sekarang aku bakalan lanjut ke step by step produk-produk apa aja Yang aku pake sambil ngenalin ke kalian produk baru yang ampuh juga untuk memperbaiki tekstur kulit Apa itu? Ada dua produk dari Scarlett yang baru Baru banget launching Dua-duanya itu mask Tapi ini modelnya wash off Jadi dipakai dulu 10-15 menit dan harus dibilas Yang pertama ada Herbalism Mugwort Mask Dan yang kedua ada Seriously Shooting Hydrating Gel Mask Kandungannya tentu beda, fungsinya juga beda Kalau Herbalism Mugwort Mask ini bagus untuk kulit yang berminyak dan berjerawat Nah kalau Seriously Shooting Hydrating Gel Mask ini bagus untuk yang kulitnya kering Bisa di mix and match nggak? Bisa banget Sesuai dengan kondisi kulit tiap orang yang beda-beda Kalau aku T-zone ku itu lumayan normal to oily Tapi nggak yang berminyak banget Kalau U-zone ku jelas kering, kerontang banget Aku bakal bahas satu persatu dan bakal langsung aplikasiin produknya juga Aku bakalan nge-mix and match maskernya Scarlett Di T-zone aku bakalan pake Herbalism Mugwort Mask Dan untuk kandungannya ya Tentunya ada Mugwort Extract Ada Chlorophylline Ada Niacinamide Ada Vitamin C Ada Glutathione Dan Green Tea Powder Juga ada Allantoin Dan Bambu Sharkol Fungsinya buat melembabkan Menenangkan kulit yang berjerawat Kalau ada peradangan Terus buat membersihkan kulit dengan maksimal Bantu mengatur produksi minyak di wajah Memudarkan bekas-bekas jerawat Menyamarkan hyperpigmentasi Mencerahkan kulit Mengurangi tanda-tanda penuaan Intinya sih bisa bantu ngurangin kadar minyak Dan mencegah jerawat itu sendiri muncul Plus ngangkat sel-sel kulit mati Dan ngebersihin pori-pori Biar nggak ada yang tersumbat-tersumbat gitu ya Plus sama ngehalusin kulit juga Dan tentunya kita registrasi Bepo Lalu untuk U-zone-nya aku pake Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask Ini ada kandungan grape water Niacinamide Vitamin C Rose flower water Centella asiatica extract Dan seven berry extract Ada blackberry Blackcurrant Blueberry Raspberry Cranberry Acai berry Dan strawberry Ada gingseng extract juga sama allantoin Intinya fungsinya Buat nge-calming kulit juga Terus menghidrasi kulit Ngurangin peradangan misalnya ada jerawat Menyamarkan bekas jerawat Bantu meningkatkan produksi kolagen Cegah penuhan dini Ngangkat sel-sel kulit mati juga Mencerahkan kulit Mengatasi kemerahan di kulit Dan menghaluskan tekstur kulit Ingat ya kalo misalnya Maskernya Scarlet yang ijo Itu untuk yang kulitnya berjerawat Atau oily Kalo yang untuk kulitnya kering Pakainya yang Ping Nggak didiemin aja 10-15 menit Intinya jangan tunggu sampe kering ya Habis itu dibilas aja Mau dimasak sebentar terus bilas juga boleh Karena untuk yang Mugwort masknya ini Kayak ada butiran-butiran scrub Alusnya ya Nggak terlalu tebel dan banyak gitu Tapi bisa untuk di masa sebentar sebelum dibilas Ini hasil setelah aku bilas ya Maskernya Bisa dibilang kulitku tuh keliatan lebih fresh Dari tadi pas sebelum maskeran Plus kedua Aku ngerasa kulitku teksturnya tuh alus banget Dan abis ini aku bakalan nge-share Step by step pemakaian produk yang biasa aku pakai Dan ini cara terampuh aku Untuk bikin tampilan kulit tuh makin alus Ini produk-produk yang aku pakai Urutannya Aku pakai pink tonernya Scarlet Nggak tau kenapa ini toner ya Ada cooling sensationnya Di area-area yang menurutku Biasanya tuh kalau misalnya makin kering kulitnya Makin terasa cooling sensationnya Jadi kayak nge-calming kulit gitu Dan ini toner terbaik Untuk ngalusin tekstur kulit Menurut aku Dari pengalaman aku pakai produk ini Terus abis itu lanjut ke serum Apapun yang kandungannya hyaluronic acid dulu Buat makin ngelembapin Buat ngikat tonernya Karena hyaluronic acid itu kan Cara kerjanya adalah ngikat air ya Buat ngasih ekstra hidrasi di kulit Abis itu aku lanjut pakai acne serum Di T-zone lagi Karena lagi ada beberapa bekas jerawat Dan kayaknya mau ada beberapa jerawat baru yang muncul gitu Tapi masih bisa kita cegah kok Terus di T-zone aku pakai pink serumnya scarlet Untuk meratakan warna kulit yang lagi ada beberapa yang belang ya Abis itu aku lanjut pakai eye cream Dan terakhir Aku lembapin pakai moisturizer Dan ini hasilnya setelah beres skincare-an Bener-bener kinclong Mantulin cahaya-cahaya yang ada di samping kanan-kiri dan depan gue ini tuh Aku mendekat deh ke kalian Ini kayak udah tinggal Yaudah tidur aja Dan besok paginya kulitku tuh rasanya pelampi Tapi nggak lengket ya Cuma pelampi kenyal enak banget ya Rasanya biasanya kayak gitu Kalau bangun tidur Ini PM skincare routine Dengan kandungan-kandungan Yang emang biasa aku pakai Untuk cara tercepatku Menghaluskan tekstur kulit Yang penting tuh dieksfoliasi Tapi nggak tiap hari ya Untuk eksfoliasi Biasanya aku Setidaknya dua kali lah Dalam seminggu aku Ngangkat sel-sel kulit mati Eksfoliasi kulit ya Tapi kalau untuk maskernya Si scarlet yang baru ini Aku bakalan bisa pakai tiap hari Untuk yang pink Kalau yang hijau Tetap aku pakainya Tiga hari sekali Karena sesuai kebutuhan kulit Masing-masing Tiap orang kan beda-beda ya Lalu kalau untuk melembabkan Ya wajib lah ya Setiap saat kulitnya Harus memang Lembab gitu Karena kalau nggak Ya percuma Masalah-masalah kulit Bakalan tetap muncul gitu Ke permukaan Untuk menghaluskan tekstur kulit ya Kuncinya ada di Cleansing Eksfoliating itu termasuk Cleansing nggak sih? Karena kan emang Eksfoliating itu fungsinya Untuk ngangkat sel-sel kulit mati Biar pori-porinya bisa Nafas Dan nggak kesumbat gitu loh Ya kan intinya kayak gitu kan Dan Di-moisturize Step terakhir Di PM Skin Care Routine Dilembapin kulitnya maksudnya Dan pagi Tetap wajib kudu mesti diprotek Dilindungi kulitnya Pake sunscreen Tetap jangan lupa Sebenernya ada juga Kandungan yang Lumayan ampuh Untuk ngatasin Kulit yang bertekstur Yaitu kandungan BHA Salicylic Acid Bisa tuh pake itu Ya balik lagi sih Ke eksfoliasi kan ya Dan tetap Apapun skin care-nya Balik lagi Jangan lupa untuk Tidur secukupnya Jangan lupa juga untuk Atur pola makan Jangan lupa juga untuk Minum air putih secukupnya Karena semuanya itu Ya saling berpengaruh Kalo misalnya Skin care-an tapi Tidurnya masih berantakan Ya percuma juga gitu Kadang suka ngerasa Aku udah skin care-an tapi kok kulitku masih gini-gini aja Ya mungkin pola kehidupannya Mesti diubah juga Biar makin Bisa berkolaborasi dengan baik Dengan skin care yang dipakai Begitu Yaudah sekian videonya Semoga Semoga bisa membantu Menjawab kegundahan kalian selama ini Misalnya masih ada yang ingin ditanyakan Atau diskusi Atau menambahkan Misalnya aku ada poin-poin yang kurang Atau mungkin ada salah-salah ucap Ingin direvisi ya Boleh monggo langsung Share pendapat kalian Review kalian di kolom komen di bawah Because sharing is scary Sekian videonya Makasih banyak buat kalian Yang udah nonton dari awal sampe abis It means a lot for me Jangan lupa buat tinggalin jejak Dengan klik likes dan subscribe Channel youtube aku Udah Terus jangan lupa juga untuk aktifin Bel notifikasi kalian Supaya kalian jadi Ciamat squad aku yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru Yang di upload di channel youtube ini Once again thank you guys for watching And I'll see you next time Bye